Sekarang mulai ke bagian part 2 Nah ini akan dijelaskan lebih lanjut Terkait contoh Atau macam-macam persilangan yang lain Jadi simak terus videonya Oke Kita lanjut ke persilangan yang kedua Yaitu dihibrid Nah dihibrid ini berarti Sekretar dari di yaitu Buah berarti dua sifat Oke Nah pahamnya baik-baik soal Persilangan antara biji bulat kuning B besar, B besar, K besar, K besar Dengan biji kisut hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil Biji bulat besar Eh sorry Biji bulat yang B besar Dominant terhadap biji kisut B kecil Dan warna kuning K besar Dominant terhadap Warna hijau, K kecil Lakukan persilangan Sampai mendapat F2 Nanti kita buktikan dulu nih Pernyataan yang F1 nya Katakan karena ini kata dia Biji bulat B besar Sama warna kuningnya Yang K besar Itu dominan Daripada yang B kecil, K kecil Oke Nah yang pertama DAK B1 Terdapat B besar, B besar K besar, K besar, K besar Kan? B kecil, B kecil K kecil, K kecil Nah ini kamu boleh tulis seperti ini K nya Kalau misalnya takut ketuker Ya sama yang bulat Eh apa sama yang K besar Ini berarti ada Bulat kuning Ini ada bulat K Apa namanya Bulat hijau Oke Bulat kuning Bulat kuning Maksudnya Bicinya bulat Terus kuning Nah ini Eh sorry bukan bulat Kisut Ya Allah Sorry, sorry, sorry Maaf ya Kisut hijau Oke Tiga satunya Didapat Apa aja Ada B besar, K besar Dengan B kecil, K kecil Gitu Nah ini sama ya Ini sama nih Kalau misalnya Nanti ketemu dengan Parental yang berbeda Tidak seperti ini Nah kamu tinggal Silangkan dengan kali pelangi Ini disini Terus dengan ini disini Disini Ya sama saja ya Kalau ini kan berarti sama aja Hasilnya B besar, K besar B kecil, K kecil Lalu F satunya Atau fila satunya Hasilnya Didapat B besar, B kecil Ya Karena kan Ini B besar, B kecil Terus ada K besar K kecil Oke Nah Ini Membuktikan ya Bahwa B nya tadi kan bener nih Dominan K nya Bener ya Dominan Daripada B kecil Dengan K kecil Tuh Oke Bisa dipahami Kita untuk membuktikannya Nah lanjut nih Karena ditanyanya F2 Atau filial yang kedua Ya Maka kita harus lanjut Dengan gimana caranya Nah Dengan dikalikan yang sama B besar B kecil K besar K kecil Oke Ini apa sih Sebenernya Bulat Dominan Ada dominannya Berarti kuning Ini juga ya Sama Tuh Kita lanjut disini aja ya Semoga muat Nah G satunya Itu Berarti Eh sorry Kok G1 Hmm F2 G2 dong Nah G2 nya Berarti ada apa aja Wah ini kamu harus ekstra Pelan-pelan Oke Butuh kesabaran Butuh ketelitian juga Berarti terdapat B besar K besar Terus Ada B besar K kecil Ada lagi B kecil K besar Sama B kecil Eh K kecil Gitu Kalau ini Sama berarti ya Karena kan sesamanya Berarti ada B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Juga Nah Untuk Gamet yang seperti ini Kamu baru bisa menggunakan Yang tadi Yang pakai table Tadi Seperti itu Ya Kamu bisa pakai table Karena Untuk apa Untuk memudahkan Kamu dalam Melihat Sifat-sifatnya Gitu Oke Ini mis hapus dulu Nanti coba kita buat Table ya Sebentar ya Mis tuliskan dulu Hasil dari F2 nya Dengan menggunakan Tabel Berarti Disini Ada Ini Ini Dan Ini Berarti yang Bawahnya juga sama Oke Sudah jadi Tabel nya Nah Yang tentu Jangan lupa Nah Terus Ini kamu tinggal Dikalikan-kalikan-kalikan saja ya Bagian yang ini Dengan bagian yang ini Berarti ini ada B besar B besar K besar K besar Ini kamu jangan sampai keliru Yang dominan harus paling depan dulu Terus ada B besar B besar K besar K kecil B besar B kecil K besar K besar Sampai seterusnya Oke Oke Ini sudah jadi Tabel nya Ini ada perhitungan-perhitungan Nanti kamu tinggal kategorikan Mana saja yang beda F2 nya Apa saja Disini boleh Ya Disebutkan nih Waruf genotip dan Fenotipnya Dibedakan perbandingannya Ya Karena kan ini nanti kita harus Menentukan perbandingannya Oke Misituliskan Maka diperoleh F2 nya Perbandingannya adalah Bebes Misitulisnya Gini aja ya Karena Takutnya bingung Berarti ini Bulat kuning Nah Karena kan sifatnya tadi ada Totalnya 16 ya 64 kali 4 ya 16 Maka Nanti perbandingannya juga Khusus biasanya Ada ketentuan-ketentuannya Disini B besar Muka Besar ya K Besar K Besar Ini Mulat Eh Sorry Sorry Bentar Bentar Error Bentar Nah Maksudnya Seperti ini Karena Takutnya tadi Mis bingung ya Sorry Sorry Nah ini Kalau nanti kamu sudah Bisa menghitung Yang tabel tadi Kamu hitung nih Bulat kuning Ya Yang ada B besar dan K besar nya Itu Berapa banyak Kalau yang di tadi Itu ada 9 Terus tadi ada B besar Dengan K kecil K kecil Itu ada namanya Bulat hijau Berarti Karena Knya kan kecil ya Hijau B nya Besar Itu bijinya Bulat Ini ada berapa Ada 3 Lalu Ada B kecil K besar B kecil Itu adalah Si kisut K besar Adalah Si kuning Gitu Berarti Ini juga Hasilnya sama 3 Kalau pakai Perhitungan yang Tadi table Terus disini Ada lagi B kecil Dengan K kecil Berarti Udah kisut Hijau Warnanya Nah ini Cuma ada 1 Jadi Perbandingan Genotipnya Itu adalah Berapa Yaitu 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Nah Venotipnya Juga sama Kan Ada banding 9 Banding 3 Banding 1 Tapi Kalau ini Pakainya Simbol Huruf Kalau ini Ditulis Berarti Ada apa saja Bulat Ini mesti ingat ya Ada bulat kuning Terus Ada Bulat hijau Ada Kisut kuning Dengan Kisut Hijau Oke Bisa dipahami Sampai sini Saya Nah Sebenarnya Ini Mudah ya Asal kalian teliti Kuncinya disitu Ini Perlu Yang namanya Kesabaran Dan juga Ketelitian Apalagi Untuk Perhitungan Secara di Hybrid Nah Bismo Kasih tahu Kalau di Hybrid Atau di Mano Hybrid Atau di Persilangan-persilangan Lain Biasanya Suka ditanya Berapa Presentase Berapa Presentasinya Terus Atau Berapa Presentasinya Jika Bulat kuningnya Misalnya 6000 Gitu Ini Suka Biasanya Kayak gini Gini Soalnya Ini Gimana Cara Ngitungnya Oke Ini Mis Hapus Dulu Ya Mis Tuliskan Dulu Oke Kisut kuning Dan Kisut hijau Nah Misal Misalnya Disini Ditanya Presentase Sorry Presentasi Presentase Biji Bulat Apa ya Hijau Misalnya Berapa Presentase Biji bulat Hijau Nah Bulat hijau Yang mana Bulat hijau Yang ini Kan Oke Suri Suri Mis Bedain Warnanya Dulu Nih Ini Bulat Hijau Nanti Yang ditanya Cuma Presentase Bulat hijau Gimana Cara Ngitungnya Kalian Pasti Jago Mis Percaya Berarti 3 Per Bulat hijau Per Berapa Totalnya 16 9 Tambah 3 Tambah 3 Tambah 1 Dikali 100% Nah Ini Berapa Hasilnya Jadi Berapa Hasilnya Ya 11,75% Oke Jadi Seperti ini Salah satu Contohnya Nah Kalau Misalnya Tanyanya Ternyata Ada Kata-kata Apa Jika Bulat Hijau Itu Itu Sebanyak Misalnya 2000 Nah Bitungnya Gimana Nah Ini tinggal Diganti Aja 100% Itu Diganti Dengan 2000 Oke Seperti ini Seperti ini Bulat hijau 3 12 2000 Gitu Nah Hasilnya berapa Disini Ada Hasilnya Sekitar Segini Ya Nah Ini Di bulat hijaunya Terus Segini Oke Nanti Kamu Akan Kasih Contoh Soal Monohibred Dan juga Di Hybrid Jadi Pahami Baik-baik Bagaimana Cara Menyelangkan Dan juga Jangan lupa Dipahami dulu Istilah-istilah Dalam Puarisan Sifat Atau Hereditas Nah Untuk Penyimpangan Semu Itu nanti Akan Dilanjut Ternyata Misalkan Buatkan Video Lagi Di Video Yang Berbeda Tapi Masih Miscambungkan Atau Miskaitkan Dengan Pola Hereditas Dan Hukum Mendel Oke Untuk Teori-teori Yang terdapat Dalam Hukum Mendel Kalian Bisa Baca Sendiri Di Buku Ya Disini Misalkan Cuma Jelaskan Mengenai Proses Perhitungannya Saja Supaya Kalian Sewaktu-waktu Kalau Bertemu Dengan Soal-soal Itu Tidak Dibuat Bingung Lagi Karena Waktu Kita Terbatas Kalau Pada Saat PJC Jadi Jangan lupa Dicatat Contohnya Juga Jangan Pahami Betul-betul Gunakan Dengan Baik Waktunya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Semangat Belajarnya Wabarakatuh Bye Batur I ficou Love